Suara-suara NOKM Jatim Suara-suara NOKM Jatim Balik lagi bersama kita di Suara-suara NOKM Jatim Bareng gue, Gelagaseto Bareng gue, Chris Pradana Dan kali ini kita akan ngebahas hal yang Berat gak ya sekarang ya? Berat-berat enteng sih, tergantung kali ya Kalau buat kakak kita satu ini kayaknya Itu easy lah, easy-peasy lah Easy-peasy lah ya, easy Jadi, kenalan dulu sama kakak kita di sebelah ini Nama, oke Alamat Nama saya Endo Belfast Saya dari Banyuwangi sekarang Di Jawa Timur Lokasi kerja Banyuwangi ya? Banyuwangi Ngomong-ngomong soal Banyuwangi nih ya Gue jadi ingat Miski? Haval Desa Penari Desa Penari Sebenernya lu udah tau belum lokasi Desa Penari? Betul dong, karena beberapa media sosial membahas Ketika waktu viral kemarin ya Dia ngebahas banget soal Desa Penari Mistis ini, mistis itu Kejadian ini, kejadian itu Tapi kita gak tau lokasi dimana Lokasi gimana? Gue sebagai Dulu gue pernah juga di Banyuwangi ya Dho ya Kita pernah di Banyuwangi dulu Menerka-nerka dimana sih sebenernya? Dimana dok? Ada clue gak? Ada clue gak? Aduh, itu pertanyaan berat ya Tapi sebenernya gampang kalau kita pengen tau Gimana tuh? Kita cari datanya di internet Kan banyak tuh Jadi kita cari datanya di media sosial Iya bener, yang ada di media sosial Kita olah Kita olah Kita analisa Kita analisa Kita visualisa singkat Iya kan bener gak sih? Oke, itu sekali Untuk menebak Dimana kah Desa Penari itu? Sesungguhnya? Oke, berarti kita akan bahas Desa Penari itu ada di mana? Oh, gak juga Temanya itu sekarang ya? Fokusnya itu Desa Penari itu ada di mana? Oke, gak? Jadi kita kali ini akan ngebahas soal Data Science Jadi kita akan membedah sebenarnya Data Science itu apa sih? Kadang-kadang gue bingung ya Karena ada di kantor Kalau kita di Telkomsel terutama gitu ya Kita kan sering ngebahas Eh, gue nih Data Analis Gue nih Data Engineer Gue nih Data Miner Gue nih Data Visualization gitu kan Itu tuh sebenernya hal yang sama dengan Data Science Atau berbeda sih dong? Oke Kalau sebagai orang yang pengalaman soal Data Science Kalau dari yang gue tau Itu-itu bagian dari Data Science Jadi Data Analis, Data Engineer, Data Mining Itu adalah part of Data Science Cabang Ilmu bisa dibilang gitu gak sih dong? Bisa Cabang Ilmu dari Data Science Cabang Ilmu Data Science Ini kayak misalnya kayak Gue Apa namanya ya Gue bayangkan itu kayak Ilmu Psikologi Terus ada Psikologi Anak Psikologi Dewasa Sebuah perusahaan kayak gitu lah ya Bisa Oh, teranak Teranak Jadi Data Science itu adalah sebuah ilmunya Ya gitu kan Kalau menurut gue Mencakup itu semua tadi ya Mencakup itu semua Data Science itu seni mengolah data Wih, seni mengolah data Iya pak Seni nih Seni mengolah data Kalau di WC Terus gini dok Kenapa sih kamu tertarik Data Science gitu Ginilah, paling amang gini Di kerjaan kamu yang sekarang ini Sering ya mengolah data Sehingga kamu tertarik dengan Data Science Gimana sih dok? Ceritain dong Oke, oke Sebenernya Data Science itu kan applicable ke semua bidang ya Oke Gak cuma bisa di semua bidang Jadi gue sebagai network engineer pun Oke Tetap bisa mengolah data Tetap harus mengolah data buat ngambil keputusan Gak bisa kan Gue tiba-tiba bilang Bilang bilang, wah ini jelek Datanya mana? Oke Jadi kalau pakai data Kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat Layaknya kita melihat seorang wanita Lihat cantik atau enggaknya kan kita melihat banyak data Sebenernya juga data Secara udah langsung Secara udah langsung kita juga mau data youtube Bener gak sih kan? Matanya seperti ini Ini hidungnya seperti analis Annalis Data intinya ada di mana-mana Bener gak sih? Data is everything ya? Data is everything Kan ada peribahasa apa sih itu? Namanya gue denger data Data Ini apa namanya? New apa? Nilai setitik, rusak sesuatu sebelah Data is pribahasa Jadi saking pentingnya ya Daya dan ada di mana-mana Dan itu memang membuat kita Sebagai acuan untuk mengambil keputusan ya Dari data tersebut Jadi bisa dimanfaatkan macam-macam Dari acuan mengambil keputusan Kita bisa bikin data mining Terus buat predictive analysis Jadi gak cuma lihat dari masa lalu Kita juga bisa melihat ke masa depan Itu dia Biasa gak tuh? Itu dia Berat-berat Melihat masa lalu Masa depan dengan data Wih keren juga sih Tapi untuk data sendiri Ternyata ada di mana-mana ya Nah data science buat telekomsel itu sebenarnya Seberapa penting apa sih? Apakah? Kan kita kan perusahaan telko ya? Perusahaan telko dan kita Loh kan ngurusin data? Yes Loh ngurusin BTS aja Bener gak? Gak bener dong kalau katanya Ini nih yang harus dirubah Pinsetnya Saya siap bertransformasi Makanya telekomsel bikin ini Untuk berubah mindset-mindset seperti ini Oke siap Transform-transform go Udah berubah Ayo lupa Ayo Oke Gimana do? Gimana do? Gini Jadi kan tadi udah Wata ya Data is the new oil Jadi itu menggambarkan Seberapa berharganya data New oil gitu Nah Tau gak sih telekomsel perharinya ngolah berapa banyak data? Kira-kira aja Sampai jutaan terabyte? Per hari Eh ukurannya ukurannya bed ya? Ya terabyte sih Iya bener Jadi telekomsel itu perhari Di tahun 2018 kemarin ya Perhari itu dia mengolah sampai 11.000 terabyte per hari 11.000 Dan terhari loh 11.000 Gue beli WD passport Habis berapa itu? Jadi 1 terabyte itu Cloud storage lupa Oh cloud storage Itu tetep aja cuy Berat 11.000 terabyte Dan itu Itu growth dari tahun 2017 itu Growth 100% Jadi Dari tahun Dari tahun 2017 Growthnya 100% Wow Jadi data itu terus berkembang Yes Makin banyak Dan kita punya data sebanyak itu Cuman kalau gak diolah ya Yaudah Jadi sampah Menuh-menuhin memori doang Makanya perlu ada data science Buat mengolah ini Dapatin insight yang bisa kita pakai Itu kelangsungan dan future Dari Pusat kita Iya Berarti kalau gue Misalnya pengen ngepohin mantan gue Bisa lewat data science kayaknya ya Sekali lagi Data science itu kemana-mana Oke back to topic Kita bahas yang lain Nah kan lu salah satu orang yang Terpilih menjadi data science academy Junjur sebenernya Waktu itu gue ikutan Gue ikutan Belagi kan ini juga ikutan juga ya Enggak Lo itu sih Data Hindu lo data mantan Nggak lulus ya Tapi Sebenernya lu tahu Soal Apa namanya Program ini Program ini tuh Diumuminnya waktu itu gimana ya Jadi data science academy ini bagian dari Big program intercom sell Ada ini namanya Transformation Expert Development Oke Jadi ada Transformational Expert Development Oh yang biasa disingkat-singkat ED itu ya Oh gue kira TOD ED Ini ada 3 program disini Data science academy yang pertama Yang kedua nanti UIUX kan Oke Dan ada digital X Itu yang buat manager ke atas Iya oke Itu gue tahu lu dari Email Email Korkom ya Korkom jelas Sumber informasi terpercaya Telkomsel Oke Sumber terpercaya dari Telkomsel Siap Email Korkom Yaudah deh Disitu langsung gue apply Dan lanjut prosesnya Nah Itu Yang ikut berarti Semua internal Telkomsel Apapun divisi departemennya ya Iya Di open ke semuanya Dari band 1 sampai band 3 Oh band 1 band 3 Sampai band 3 Sampai band 3 ya maksimal Maksimal band 3 Jadi Yang apply Apply kenai itu ada Seribu tiga ratus sekian lah Oke Dan sekarang yang join programnya Yang join programnya ada 52 orang Selamat Selamat Ngari asa ya Kamu adalah manusia-manusia terpi Aduh Kalau seribuan gitu kan berarti Se per lima nya Telkomsel Apakah yang Telkomsel Banyak banget kan Iya Terus gini Prosesnya Nah itu dia yang gue pindahnya Dari seribu Dari seribu Banyak banget Jadi cuma 52 Itu lu disuruh ngapain aja Ceritanya dulu Ini ya Apa namanya Perangkak di rumput Dan mungkin temen-temen yang gak ikut waktu itu Terus juga kebetulan Yang ikut terus apply juga Aku gagal tau-tau Kepiliin 52 Ini apa aja sih prosesnya Waktu itu Kan mungkin Ya atau lu punya orang dalam Jangan-jangan Koneksi pak Networking is everything Networking is everything Oke Enggak lah Enggak kayak gitulah Aku tau Edo ini emang Jeli banget soal data Gimana ceritanya dong seleksinya Waktu itu Apa sih ada tes-tes gitu kah Ujian-ujian gitu kah Waktu itu pak itu juga daftar kan Sama ya Daftar Cuma ada ujian ya Tes awalnya itu adalah Kita diminta bikin IC Kalau gak salah ya Visi-visi Patient Soal data saya Setelah itu Setelah bikin IC Kita diseleksi lagi Lewat technical test Technical test Gua ngagal disitu tuh Technical test itu Itu dikasih soal ya Soal yang beneran Technical banget Soal data science Lumayan bikin Ngepul kepala Apa-apa Key means Key means Apaah Kenpul kepala Lumayan Terus Jadi habis technical test Itu banyak tuh Yang agak gugur disana Technical test Oiya Banyak disitu Di saringnya ya Setelah itu Lolos Setelah itu interview Dan lolos di interview Itu ada 100 orang Jadi ada 1300, kalau gak salah pas technical test itu tinggal 900, kalau gak salah setelah technical test tinggal 100 yang masuk ke interview Nah di interview itu nanti di laring lagi interview sama HCM, dimana kita juga diminta buat submit kalau kita pernah ikut kelas data science sebelumnya Atau punya sertifikat terkait data science Oh gitu, dan dulu pernah? Kebetulan pernah, dulu Oh gitu, dimana tuh? Jadi dulu kan sebelum gue di Banyuwangi, gue pernah di Sumba ya, di Banyapuk Nah disitu gue sering lah ikut kelas data science, polia online, online course Dari mana online course-nya? Coursera ada, data camp ada banyak sih Oh iya, gue ngikut yang salah satunya data camp, SKL gue, waktu itu belajar SKL lewat data camp itu Nah terus gini, selain itu ditanya apa aja sih pas interview? Gue tuh penasaran, karena kita gak sama interview Ya bener, bener, bener Kamu tuh teknis banget gak sih mas, kamu bisa mengolahnya gak ya? Gak, 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 karena gak teknis, karena di teknisnya itu udah diseleksi di technical test Jadi yang lolos dari technical test, dipercaya sudah punya basic yang memadai untuk ikut di program ini Jadi mungkin untuk meyakinkan passion-passionnya di situ ya, daripada nanti berhenti di tengah gitu kali ya Iya, mission dan commitment Sebenernya ada satu lagi yang gue pengen tanya, pengajar-pengajarnya di Data Science Academy ini, itu internal telekomsel atau dari luar juga? Enggak, dari luar, dari, ada namanya ikra ya, yang ngisi dan pengajarnya itu dari profesional Jadi kemarin udah sempet kan, sempet beberapa kali kelas, ada yang dari Bukalapak, Kumparan Itu sih seru sih itu kalau gitu Tapi mereka punya sertifikasi gitu juga kali ya, Do, ya? Seharusnya punya ya Tapi malah enak kalau kayak gitu, datang dari Bukalapak dan segala macem, kan udah use case ya Use case, udah anak-anak dikebel di mereka sehari-hari kan? Practician-anak di sana Kan ada yang memang bikin training-training, dia belum pernah terjun ke lapangan Dia langsung, beda Cuma kalau teori doang kan beda, gitu kan? Oke, terus kita mau nanya lagi, sebenernya Di Data Science Academy ini, yang diajarin itu apa aja? Bisa di-share gak? Cuma tau kan, temen-temennya ya, data menurut gue, temen-temen pasti udah paham lah Eh, share data dong ke gue, eh data kemarin udah dikerjaan belum? Sebenernya, apa sih yang diajarin di Data Science? Iya, itu, apa aja sih? Oke, jadi kan tadi Data Science Academy ini, tujuannya kan buat menciptakan Data Science Academy Baru kita konsel di masa depan, gitu kan? Iya Nah, jadi awalnya kita dikasih matrikulasi dulu Untuk penyamaan basic skill di Data Science ini Teori gitu ya? Bukan? Iya, matrikulasi, jadi ada kayak basic-nya Python, basic-nya SQL Itu bahasa pemrograman Oh, Python apa sih? Ular 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 udah bisa Python apa aja? Itu bahasa pemrograman yang sering dipakai buat Data Science Python, MySQL, terus Apa aja? Python, MySQL Yang dimatrikulasi ya, Python itu terus sama statistik Statistik? Kalau gak salah pakai lagi ya Karena Data Science itu banyak pakai statistik Bahasa R ya? Kalau gak salah ya R nanti akan dipakai lagi ya, nanti kita juga akan diajarin R Oh Jadi, setelah matrikulasi selesai Kita mulai bootcamp nih Bootcamp seminggu tiga kali, Pak Tapi ini udah Udah mulai Udah bootcamp sekarang Udah bootcamp Uh udah bootcamp Udah bootcamp Udah bootcamp Seminggu tiga kali jam 5 sampai jam 9 ya pantes mereka pulangin sore so eh pak malem-malem ya eh ganteng kita kesini dulu kita mau nongkrong keren ya keren ya kita kalau kita abis jam 5 itu eh kita kemana ke cafe mana mereka kita kan bapak krisis sosialitas oke berarti di bootcamp itu ngapain aja? nah itu kita diajarin end to end bro jadi dari basicnya dari basic banget sampai nanti kita diajarin soal machine learning terus sampai data arsitektur terus predictive analysis bahkan kita juga diajarin soft skillnya juga soft skill kayak how to present oke dan nanti di akhir project di akhir session jadi ini start dari oktober ya kemarin ya start oktober sampai bulan april 2020? 2020 bos selesainnya lama banget! memang pak bootcampnya sampai 2020 sampai 2020 itu di akhir robotcamp nanti ada project project yang harus kita kerjain dan akan di monitoring langsung sama mereka dan hasilnya akan kita present ke mungkin ke di BOD mungkin gak tau juga saya bisa jadi selamat dok selamat dok ya berarti kan perjalanan masih panjang perjalanan masih panjang tapi kira-kira nih kamu udah punya gak sih harapan data science academy ini buat kamu sendiri sama juga mungkin buat telekomsel gimana sih dong menurutmu do harapan-harapan? ya jelas sih kalau buat aku sendiri kan aku udah ada passion dalam data kan udah lama kan gitu jadi dengan ada ini ya aku berharap bisa meningkatin terus skill ku gak cuman dulu kan cuman belajar mungkin basicnya doang luar kulitnya doang lah sekarang bisa belajar lebih dalem sampai dalem-dalemnya sampai biji-bijinya nih kita belajarin semua di kulitnya sampai di dalamnya ya kita belajarin semua dan itu gue yakin kan itu applicable di semua bidang gak cuman di network doang dan buat telekomsel ya pasti gue harapannya ya telekomsel bisa maksimalin potensi data yang mereka punya banyak banget potensinya gede 11.000 per hari jadi gue biasa kalau di kantor kalau di divisi gue ngolah data berapa? 1 giga di excel aja udah excel gue main ini 11 tera 11.000 11.000 tera bukan 11 tera lagi 11.000 tera 11.000 tera itu hampir 11 pentabit ya iya iya gede banget ya berarti memang sebenernya data itu berharapnya resourcen cukup banget ya sebenernya ya memang kita harus belajar mengolahnya iya kita makan kue tapi gak di apa namanya bikin kue gitu tapi cuman makan tepungnya gitu kan harus diolah gitu kan biar enak biar enak biar lebih biar kuenya tuh ya di orang lain tuh pengen beli gitu iya bener gitu terus terakhir nih the last question last question sejauh ini udah berapa bulan berarti ini? ini berarti jalan berapa? kemarin oktober ya? jalan berdua berarti kan jadi matikulasi tuh dari bulan apa ya kemarin ya? september kalau gak salah september ya matikulasi udah mulai oktober udah bootcamp jadi udah 2 bulan kan sekarang kan oh iya 2 bulan iya sejauh ini sudah sesuai belum sih sama ekspektasimu do programnya iya kan karena lu sebenernya sebelumnya udah udah tau soal data kan udah belajar juga lu udah ikut online course juga kan nah yang ini tuh gimana yang dari telekomsel menurut lu sejauh apa sih apa namanya ekspektasi lu bener gak sudah sesuai belum gimana do menurut gua sih cukup bagus ya telekomsel soalnya kan beda kan kalau kita belajar sendiri sama belajar dari kulikulum kalau belajarnya kan kita melancar-lencar nih coba disini sedikit coba disini sedikit coba disini sedikit kalau kulikulum kan udah ada best guideline nya selabusnya dari awal A sampai Z dan sejauh ini sih so far bagus sih karena tadi praktisinya juga eh pengajar juga dari praktis sih yang beneran applicable di kerjaan kita nanti apa ya kebel banget ya kerasa banget ya kerasa sih nanti kerasa banget sih harusnya iya iya pasti nanti the master of the Jedi of data the Jedi of data yang masih panjang gak akan saja saudara-saudara semoga mas ya ya kita berharap lah memang untuk generate new business kan kita kadang-kadang bingung banget ya apa sih kita mau jualan apa mau jualan podcast aja susah cerah tau cerah tau cerah tau cerah tau boleh-boleh nanti kita minta jasanya itu tolong gimana timing kapan ini harus kita keluarkan podcast iya cari tau tema-tema yang menarik itu apa nah itu dia makanya paling apa namanya semoga gua sih juga berharap data ini bisa bener-bener diolah mungkin bener tadi data is the new oil gitu masalahnya iya kalau kita ngapain terus mengolah diolah orang lain yaudah di pendam tanah doang gak diolah di indah doang di tanah doang iya mending kan kalau di tanah doang kalau diolah orang lain diolah orang lain ya iya gimana tuh ditikung loh di segala dia oke lah kalau gitu Chris oke thank you do setelah tangannya sukses pokoknya nanti cerita-cerita lagi gimana gua bener-bener banget eh do bisa men-share apa yang dia dapatkan di program boleh tercayang sangat demi buat teman-teman di end of EM Jatin ya iya bisa oke kalau gitu kita kita akhiri tapi sebelumnya kita coba umumin dulu nih apaan ini nanti bisa ditonton di mana oh iya itu bagian itu kenapa gua selalu lupa ya tonton dimana ini gua ya gua pengen liat nih gua masuk iya lah pengen liat diri sendiri dulu ya pertama kali loh gue bisa ditonton di channel-channel TV kesayangan anda bisa sendiri bisa atau ada di bawah ini nggak ada ya nggak ada belum eh bisa aja nanti kita tambahin waktu editnya jadi ini pilot project kita di YouTube channel live at NOQM nanti kalian juga bisa dengerin podcast kita ada di podcast di Spotify nama podcast kita apa Chris? apa? belum ada oh iya pertama live at NOQM Jatim gitu nanti kita akan buat seperti ini judul sesi nya suara-suara ya suara-suara NOQM Jatim jadi nanti kita akan broadcast kalau udah kelar nih ya siap oke jadi sukses semua untuk kita dan bye-bye bye-bye